Selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Senin 14 Oktober 2024, Raja yang baru lahir, Matius Duet 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang majus itu berangkat dari Yerusalem. Hari mulai malam ketika mereka meninggalkan gerbang, tetapi betapa gembiranya mereka melihat bintang itu lagi, dan mereka diarahkan menuju Bethlehem. Setelah perjalanan yang jauh, mereka telah dikecewakan oleh ketidakpedulian para pemimpin Yahudi, dan sekarang mereka meninggalkan Yerusalem dengan percaya diri yang tidak sebesar ketika mereka memasuki kota itu. Di Yerusalem, mereka tidak menerima petunjuk tentang status Yesus yang rendah sebagaimana yang diberikan kepada para gembala, Di Bethlehem, mereka tidak menemukan pengawal kerajaan yang ditempatkan untuk melindungi Raja yang baru lahir itu. Tidak ada orang-orang terhormat yang hadir. Yesus dibuai dalam palungan. Orang tuanya, petani, yang tidak berpendidikan adalah satu-satunya pelindungnya. Mungkinkah ini dia yang tentanya tertulis bahwa dia akan membangkitkan suku-suku Yaakub dan memulihkan orang-orang Israel yang masih ada bahwa ia harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain dan supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6 Ketika mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Di balik Yesus yang rendah hati, mereka menyadari kehadiran keilahian. Mereka memberikan hati mereka kepadanya sebagai juru selamat mereka dan kemudian menyerahkan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Betapa besar iman mereka, iman orang-orang majus dari timur itu seperti iman seorang perwira rumawi yang Yesus ucapkan kemudian dalam Matius 8 ayat 10. Sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang-orang majus itu tidak memahami rencana Herodes terhadap Yesus. Ketika tujuan perjalanan mereka tercapai, mereka bersiap untuk kembali ke Yerusalem dengan maksud untuk memberitahukan kepadanya tentang keberhasilan mereka. Namun dalam mimpi mereka menerima pesan ilahi untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Herodes. Mereka menghindari Yerusalem dan berangkat kembali langsung ke negeri mereka sendiri melalui rute lain. Demikian pula Yusuf menerima peringatan untuk melarikan diri ke Mesir bersama Maria dan anak itu. Dan malaikat itu berkata, tinggallah di sana sampai aku memberi kabar kepadamu. Sebab Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Yusuf patut tanpa menunda, berangkat pada perjalanan malam hari demi keamanan yang lebih besar. Melalui orang-orang majus itu, Al telah menarik perhatian bangsa Yahudi kepada kelahiran putranya. The Desire of Ages, halaman 63-64. Mari renungkan lebih dalam lagi. Mungkinkah Allah menggunakan orang non-Kristen untuk melakukan apa yang ia inginkan agar saya lakukan? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kepada kami supaya malam istirahat. Kami boleh bangun pagi ini dan kami kembali telah dikuatkan dengan firman. Berkati firman ini boleh menonton kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas maupun pekerjaan pelayanan kami. Dimanapun kami pergian berada, bela janji perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.